Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kebun Teras Ana Semoga kita semua selalu berada dalam melindungan Allah SWT Jika tanaman di rumah atau taman terlihat lemah, layu, atau berbau Mungkin penyebabnya adalah busuk akar Penyakit yang membuat frustasi ini dapat terjadi karena berbagai alasan Namun tidak pernah baik Sebagian besar tanaman membutuhkan cuaca panas yang panjang dan hangat untuk tumbuh subur Tetapi dalam kondisi musim hujan yang basah, berkabut, dan sejuk Mereka rentan terhadap masalah pertumbuhan dan penyakit yang buruk termasuk busuk akar Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe Terima kasih Jadi, apa itu busuk akar? Busuk akar merupakan penyakit tanaman yang menyebabkan akar tanaman membusuk Busuk akar juga dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan kerusakan pada daun Beberapa jamur penyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan berkerja Beberapa jamur penyebab busuk akar dapat bertahan bertahun-tahun di tanah dan beberapa dapat menyebar melalui kontak akar atau spora di udara Ini adalah penyakit yang biasanya menyerang akar tanaman yang tumbuh di tanah basah atau lembab Dan terjadi pada tanaman di dalam ruangan ataupun di luar ruangan Busuk akar dapat menyerang hampir semua jenis tanaman dan pohon Dan dialami oleh tukang kebun amatir maupun profesional Penyakit ini lebih sering terjadi pada tanaman yang memiliki drainase buruk akibat penyiraman atau hujan yang berlebihan Karena drainase yang buruk dan kelebihan air, akar tidak mendapatkan cukup oksigen dan mulai membusuk Gejala awal busuk akar terjadi di bawah permukaan tanah Dimana kebanyakan orang tidak mengetahui kondisi tersebut sampai penyakit tersebut berdampak parah pada tanaman Busuk akar dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan dan menyebabkan kematian Kondisi ini memiliki gejala yang mirip dengan penyakit infeksi lain Sehingga sulit untuk mengetahui apa yang salah dengan tanaman tersebut Tentu saja ada cara untuk mencegah timbulnya busuk akar Kadang-kadang tanaman pun bisa pulih kembali Tetapi obat terbaik dalam hal ini adalah pencegahan Bagaimana gejala umum busuk akar pada tanaman? Tanaman yang mengalami busuk akar seringkali menunjukkan beberapa atau semua gejala berikut Pertama, pertumbuhan tanaman lambat atau terhambat Kedua, daun lemas yang kusut dan menggantung bukannya berdiri tegak Berikutnya, daun tanaman merontok sehingga beberapa buah rentan terhadap kerusakan akibat sinar matahari Keempat, daun berubah warna Meskipun terdapat banyak unsur hara di dalam tanah, akar yang rusak tidak dapat menyerapnya Kelima, busuk akar menyebabkan batang tanaman menjadi lembek Kenam, kesehatan tanaman berangsur-angsur menurun Dan walaupun telah ditambahkan unsur hara, tanaman tidak pulih dan perlahan-lahan mati Terakhir, saat mencabut tanaman, kita akan mencium bau busuk Dan akar terlihat coklat serta lembek, bukannya putih dan sehat Lalu, apa penyebab busuk akar? Busuk akar disebabkan oleh berbagai jamur yang hidup di dalam tanah Antara lain, fusarium Jamur ini dapat menyerang tanaman sejak tahap pembibitan Fusarium menyerang tomat, paprika, terong, cabai, serta tanaman lainnya Jamur ini bisa menyerang melalui udara, permukaan, atau akar tanaman Berikutnya, pitoptora Jamur ini sering menyerang pohon, termasuk pohon buah Lalu, ada jamur pitium Jamur ini dapat mempengaruhi rumput dan tanaman lainnya Pitium ini akan menurunkan kedalaman akar dan kepadatan tanaman yang terinfeksi Terlalu banyak air atau mulsa dapat menyebabkan penyakit ini Ada jamur rizotonia Jamur ini dapat bertahan hidup di dalam tanah Dan dapat menyebabkan pembekuan benih, bibit, dan tanaman yang sudah tumbuh Rizotonia lebih sering terjadi pada tanah yang hangat, lembab, dan berpasir Berikutnya, jamur teala fiopsis Juga dikenal sebagai busuk akar hitam Jamur ini menyerang bunga pitunia dan finsa Jamur teala fiopsis juga dapat mempengaruhi banyak tanaman tahunan Dia mampu bertahan bertahun-tahun di dalam tanah Bahkan tanpa tanaman inang Hal ini membuatnya susah untuk memberantas Jamur penyebab busuk akar terbilang berbahaya Karena mereka dapat berpindah dari satu jenis tanaman ke jenis tanaman lainnya Beberapa jamur ini menghasilkan spora yang dapat terbawa angin Atau bertahan di tanah selama satu tahun atau lebih Yang perlu kita ingat adalah jamur tanah lebih menyukai kondisi basah Untuk bertahan hidup dan berkembang Tanah basah mengurangi ruang udara Dan mengakibatkan kekurangan oksigen Memungkinkan jamur tanah berkembang biak Bisakah busuk akar memperbaiki dirinya sendiri? Terkadang busuk akar dapat sembuh dengan sendirinya Jika kerusakan akar hanya sedikit dan tanah dibiarkan mengering Namun jika kerusakan akar sangat parah Kecil kemungkinan busuk akar akan hilang Banyak jenis busuk akar yang tidak dapat diobati Jadi pilihan terbaik adalah membuang dan menghancurkan tanaman yang terinfeksi Dengan begitu kita bisa mencegah penyebaran penyakit ke tanaman sehat lainnya Mengingat penyakit busuk akar adalah jenis penyakit fatal Dan tidak ada pengobatannya Maka penting untuk mengetahui teknik pencegahannya Saat menemukan tanaman yang terinfeksi Cabut dan buang sebelum penyakit menular Dan rotasikan tanaman yang terkena penyakit tersebut Agar tidak tumbuh di kebun yang sama selama 2 tahun berturut-turut Pencegahan adalah pengobatan terbaik untuk pembusukan akar Cara terbaik untuk mencegah pembusukan akar adalah dengan mengikuti panduan perawatan tanaman sebagai berikut Pertama, kurangi kelembapan tanah Tanah yang lembab yang tetap basah terlalu lama memberikan kondisi sempurna bagi jamur penyebab busuk akar Penyiraman yang baik adalah siram dalam-dalam dan jarang Lalu, biarkan tanah mengering sedikit di antara penyiraman Kedua, memperbaiki drainase tanah Cara terbaik untuk menghindari tanah basah adalah dengan memperbaiki drainase tanah Jika kita memiliki tanah yang berat, padat, dan liat Kita dapat mempercepat pengeringannya dengan mencampurkan sedikit kompos pada campurannya Ketiga, hindari terlalu banyak mulsa Terlalu banyak mulsa akan menahan kelembapan tanah di bawahnya yang dapat menyebabkan busuk akar Lalu, jika tanaman dibeli dalam pot, maka periksa dengan mengeluarkan tanaman dari potnya Dan amati apakah akar berwarna putih sehat atau berwarna coklat Kelima, pilih tanaman yang tahan penyakit Misalkan beberapa tanaman tomat yang diberi label F, artinya tahan terhadap fusarium Berikutnya, gunakan tanah yang bersih Jika kita akan menanam benih atau menanam tanaman dalam pot Jangan menggunakan hanya tanah kebun saja Karena dapat reinfeksi jamur yang menyebabkan busuk akar Sebaiknya, gunakan media tanam yang lebih ringan dan berongga Dengan mencampurkan tanah tersebut dengan beberapa media tanam lain Ketujuh, berikan ruang yang cukup di antara tanaman Jangan membuat tanaman kita terlalu padat Karena daun atau akarnya akan bersentuhan Hal ini memberikan cara bagi penyakit untuk menyebar dengan lebih mudah Kedelapan, tanam pada kedalaman yang tepat Hindari mengubur tanaman terlalu dalam saat memindahkannya Jika tidak, mereka mungkin tidak mendapatkan cukup udara Sehingga menyebabkan peradangan pada akar Salah satu jenis tanaman yang justru lebih baik jika ditanam dalam adalah tanaman tomat Tanaman tomat dapat menghasilkan akar dari batang yang lebih tinggi Jika ditanam lebih dalam Kesembilan, jangan memindahkan tanaman apapun yang terinfeksi akar busuk Jika tidak, kita beresiko menyebarkan penyakit ke tanaman dan ke tanah di bagian lain kebun Terakhir, bersihkan peralatan di sela-sela penggunaan Termasuk sekop, kulir, dan tiang untuk menopang tanaman memanjat Dengan mengambil pencegahan dan langkah-langkah yang tepat Kita berharap dapat memberikan lingkungan yang baik untuk tanaman tubuh sehat Jika ingin tahu tentang beragam metode pengendalian hama secara organik Klik video pada kiri layar Jika daun kipayit berlimpah di sekitar kalian Jadikan sebagai pestisida organik dengan cara pada video di kanan layar Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh